Berarti yang dibilang dari hatersnya Sintayung-Sintayung itu otoriter enggak ya berarti ya? Ya kadang-kadang memang seorang pelatih harus otoriter untuk menunjukkan bahwa who's the boss. Dan dalam persiapannya kita bukan cuma ada masalah mungkin kontroversi, Elkan Bagot ya. Tapi juga ada task dari seorang pemain kita, Dimas Derajat, tiba-tiba hilang. Prediksi score kira-kira. Main di Arab, Saudi. Jadi, Jumat Dinihari, tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. Gue berharap 0-0 ya? 0-0? 0-0. Prediksi deh kita menghadapi Australia, kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia, ya gue juga sih berpikir imbang atau kita bisa curi lah, bisa bikin kejutan. Tiga tahun lalu, Roberto Mancini berhasil mengantarkan negaranya juara Euro 2020. Siapa sangka, tiga tahun berikutnya ia akan bertarung dengan timnas Indonesia memperbutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Selamat datang di podcast Ruang Ganti. Dan untuk pertanyaannya adalah, timnas Indonesia bisa nggak sih mengalahkan Arab Saudi? Kita udah kedatangan pengamat sepak bola kondang. Ya, kondangan gitu. Makanya yang diundang. Ada Bung Ais atau Bung Abdul Haris? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya Ruang Ganti comeback lagi ya? Ya. Setelah berbulan-bulan. Ini kita langsung aja nih, Sintayong PSSI sudah memanggil 26 pemain untuk bertarung menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kira-kira 26 ini udah sekuat terbaik kita nggak sih? Ya, kalau dibilang sekuat terbaik, belum ya. Belum ya? Karena masih ada Ilkan Bagot yang belum dipanggil. Dan juga Malik Risali juga cedera ya. Artinya memang belum semua pemain-pemain terbaik datang ke squad ini. Kemudian juga Sayuri bersaudara juga kan absen. Cedera ya? Cedera dua-duanya kabarnya. Ini bisa dibilang mengurangi pilihan pemain di timnas. Nah, itu tadi menarik tuh. Ada dimensin sedikit Ilkan Bagot. Dimana mungkin netizen juga penasaran ya. Apa yang terjadi antara Ilkan Bagot dengan Sintayong? Ada bocoran nggak gila-gila? Kabarnya Sintayong sedikit ngambek ya. Ngambek? Ya, agak-agak baper ya. Karena dia panggil Ilkan Bagot jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin. Yang menghadapi gini ya? Menghadapi gini. Saat itu kita tahu Rizky Rido absen. Dan Justin juga saat itu kalau nggak salah nggak bisa main ya. Dan dia butuh Ilkan Bagot. Akhirnya yang datang Dewangga. Akhirnya Dewangga yang datang. Ilkan Bagot tidak menanggapi sama sekali. Dan dia padahal tidak ada kegiatan di klubnya. Dia justru pilih liburan bersama pacarnya ini. Yang membuat Coach Sintayong agak sedikit marah kabarnya. Dan mungkin untuk bisa merekatkan lagi antara Ilkan Bagot dan Sintayong ini butuh penengah. Mudah-mudahan sih ketum PCC Pak Erik Thohir bisa ya menjadi penengah. Karena sayang ya seorang Ilkan Bagot yang punya potensi bagus sekarang main di Blackpool. Kalau seandainya tidak dimainkan, tidak digunakan di tim nasional Indonesia. Paling tidak kan bisa jadi super sub atau bisa jadi pelapis back-back yang ada sekarang. Dengan poster yang jangkung itu akan sangat berguna ketika duel dengan Harry Sotar. Betul. Cuma ya itu Ilkan Bagot ya. Dan yang menariknya adalah Sintayong juga sempat mention ya. Dia pernah ada masalah dengan pemain yang bilang, Iya saya tidak bisa datang latihan karena kakek saya meninggal. Tengah-tengah dua minggu kemudian kakek itu datang ke lapangan. Ya memang Coach Sintayong ini pelatih yang cukup tegas ya. Banyak sekali pemain-pemain, sebelumnya juga sempat Egy Maulana kan. Sempat ya. Dikabarkan cedera, tapi tiba-tiba dia main di Dewa United. Nah ini bikin Egy saat itu sempat kalau tidak salah sekali dua kali tidak dipanggil ya. Discourse ya. Discourse. Tapi kabarnya ada komunikasi antara Egy dan Coach Sintayong sehingga akhirnya kembali dipanggil. Ini yang dibutuhkan oleh Ilkan Bagot. Dia harus berkomunikasi. Jadi harus paling enggak menghubungi Coach Sintnya untuk bisa ya minta maaf dan untuk bisa berrekonsiliasi lah untuk bisa kembali dipanggil. Kalau enggak saya pikir akan sulit ya buat Ilkan untuk kembali ke Timnas kalau seandainya kedua pihak ini tidak berrekonsiliasi. Selama Sintayong masih di kursi pelatih Timnas sulit ya? Sulit. Tapi kalau dari kasusnya Egy sebenarnya ada peluang ya? Ada peluang. Berarti yang dibilang dari hatersnya Sintayong, Sintayong itu otoriter enggak ya berarti? Ya kadang-kadang memang seorang pelatih harus otoriter untuk menunjukkan bahwa who's the boss, siapa bossnya nih. Dan harus itu yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan para pemain, mentalitas para pemain dan itu memang dibutuhkan ya. Sehingga di dalam tim ini tidak ada anak emas, tidak ada kebintangan, tidak ada yang merasa bahwa gue ini dibutuhkan. Ini memang dibutuhkan untuk seorang pelatih dan itu yang dilakukan oleh Sintayong, dia tahu kapan harus bersikap otoriter, kapan harus bersikap sebagai kawan, sebagai bapak, atau sebagai mentor. Ini yang memang membuat Sintayong bisa dibilang cukup cocok dengan tim nasional Indonesia. Karena memang harus diakui pemain kita juga butuh disiplin ya? Betul. Makanya kenapa sampai ada 10 pemain yang dicoret oleh Sintayong kabarnya ya? Dan itu semua salah satu alasannya karena berbohong ya? Dia paling tidak mentolerir kebohongan? Ya, ini yang memang menjadi prinsip mendasar ya buat coach Sintayong dan kalau kita nilai itu memang sangat baik dilakukan ya, paling tidak di sebuah tim harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan dan itu yang sedikit banyaknya mempengaruhi performa di lapangan sebagai sebuah tim. Itu terbukti akhirnya tim nas bisa sampai ke round 3, kondifikasi ke-3. Round 3, kondifikasi pilihan dunia ya. Dan dalam persiapannya kita bukan cuma ada masalah mungkin kontroversi kayak Elkan Bagot ya, tapi juga ada tas dari seorang pemain kita. Dimas Derajat ya. Dimas Derajat, tiba-tiba hilang. iPhone Apple ya, iPhone Apple-nya hilang segala macam. Itu mempengaruhi nggak sih ke psikologi pemain atau tim? Meskipun itu kejadiannya ya? Sedikit banyaknya pasti, pasti. Paling tidak mempengaruhi di 1-2 hari ya. Karena tentu ini, ah kok kita bela tim nas, handphone hilang, tas hilang, itu pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya nggak terlalu. Dan ini menjadi sebuah warning sebetulnya buat manajemen tim nasional Indonesia, kok ya bisa gitu. Bagaimana security-nya di daerah situ ya. Di Jakarta ya ini? Di Jakarta ya, di lapangan A kalau nggak salah ya, lapangan A, GDK, betul. Dan kabarnya itu bukan pertama kali terjadi ya, teman-teman yang lain juga, yang bukan tim nas ya maksudnya. Yang main di situ juga hilang. Yang main di situ banyak sekali beberapa kali pernah kehilangan. Itu sebenarnya emang security-nya yang bermasalah apa? Harusnya PSSI yang membatasi gitu. Harusnya setiap ada tim nas bermain, harus ada security yang betul-betul mengawasi ya hal tersebut. Siapa yang masuk, siapa yang diperbolehkan masuk, yang diizinkan masuk ya. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke daerah pelatihan pemain-pemain tim nas itu. Dan itu menjadi persiapan yang harus benar-benar dipersiapkan oleh bukan hanya pemain, pelatih, tapi juga ofisial ya. Betul dong. Dan ini juga menjadi pertanyaan berikutnya nih. Seberapa siap nih tim nas kalau sepenglihatan Bung Ais nih menghadapi Australia dan Arab Saudi? Ya ini memang agak sedikit beda ya. Persiapan tim nas di era-era terdahulu dengan persiapan tim nas di era-era sekarang. Kalau dulu TC jangka panjang biasanya. Sekarang kan TC-nya pendek banget. Kalau dulu bahkan Sintayong kadang-kadang suka bawa tim ke TC di Korea, TC di Eropa. Sekarang mainnya tanggal 5 atau disininya 6 dini hari ya, hari Jumat dini hari. Tapi pemain baru betul-betul berkumpul tanggal 1. Mepet nggak tuh? Mepet, tapi ya inilah memang seluruh dunia pun begitu ya. Kebanyakan ya pemain-pemain seluruh dunia kebanyakan seperti ini. Karena mereka juga harus menjalankan tugasnya sebagai pemain profesional di klubnya masing-masing. Apalagi kita tahu 14 pemain kita adalah 14 pemain yang bermain di liga luar ya. Pemain abroad ya. 12 main di lokal. Artinya memang PSSI tentu tidak bisa memaksakan pemain harus berkumpul sebelum tanggal 1 gitu. Itu agak sulit. Dan apakah itu menjadi masalah? Ya mudah-mudahan enggak. Karena kalau kualitasnya sudah bagus setiap pemain dan latihannya juga sudah bagus di klubnya masing-masing. Saat di timnas ini tinggal bagaimana kursin ini membuat kolektivitas timnya berjalan. Dan bagaimana pemahaman strategi untuk bisa meraih target yang diharapkan ini bisa didapat. Dan di 26 pemain ini kita sudah ada Martin Paz ya. Ya. Tapi sayangnya dia baru bisa tanding saat menghadapi Australia. Dari pemanggilan saat ini dan pemanggilan yang sebelumnya yang terakhir. Ada penambahan ini enggak? Secara strength kekuatan atau apa? Ya hadirnya Martin Paz ini bisa dikatakan menjadi salah satu kekuatan yang mendongkrak luar biasa ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa pertanian yang terakhir, terutama saat lawan Irak ya. Bagaimana Ertando ini keeper bagus. Bagus ya. Kita setuju ya. Keeper sangat bagus. Ini sangat bagus. Refleknya bagus. Dia masih sangat muda. Tapi memang yang menjadi salah satu kelemahan adalah masalah mentalitas. Bagaimana dia kadang-kadang suka grogi saat mendapatkan backpass dari lawan. Dan itu terjadi saat kita kalah 0-2 dari Irak ya di GBK. Dengan hadirnya Martin Paz ini tentu akan menambah kekuatan di Lidi Pertaran. Karena kita tahu Martin Paz ini keeper yang bisa dikatakan cukup bagus. Refleknya bagus, posturnya bagus. Dan dia bermain di MLS ya. Dallas ya. Dallas. Dan yang dilawan kan Lele Messi, Luis Suarez. Betul. Penan lepis dengan Messi dia. Dan dia masuk ini loh. Salah satu pemain yang MLS All Star kan. Menghadapi bintang-bintangnya Liga Meksiko saat itu. Meskipun kalah ya. Dan yang menjadi saingannya kan itu Hugo Lloris. Mantan keeper tim nasional Perancis. Juara dunia. Juara dunia. Artinya memang dia ini keeper yang dibutuhkan untuk kita ya. Paling tidak menambah kekuatan di belakang. Dan buat keeper-keeper lainnya seperti Hernando, Nadeo. Ini tentu akan menjadi sebuah transfer ilmu yang bagus. Dengan hadirnya Martin Paz kan tentu ini akan ada komunikasi di antara mereka. Ada pembelajaran. Dan disini mudah-mudahan Hernando, Adi Satrio, Nadeo bisa banyak belajar dari keeper sekelas Paz. Dan Hernando sendiri ya juga udah bilang kalau dia justru akan belajar banyak dari Martin Paz. Jadi kedatangan Martin Paz ini bukan menjadi saingan. Tapi jadi teman belajar justru. Teman belajar. Harusnya begitu. Dan selain Martin Paz juga menarik adalah Jaijes ya. Jaijes. Seberapa pengaruh Jaijes nanti? Pasti pengaruh. Saya lihat Jaijes ini punya ketenangan yang cukup baik. Dia memang secara postur kurang ideal ya kalau menurut gue. Karena dia memang tinggi. Tapi dia tidak gempal ya. Tidak punya power yang cukup. Tapi kenyataannya sebagai center back, dia punya ketenangan yang bagus. Visi bermainan yang bagus. Sehingga menambah kualitas dan soliditas di lini pertahanan kita. Tapi sayangnya Justin Hamner kan absen ya nanti lawan Arab. Karena akumulasi kartu ya. Ya ini yang bikin STI harus putar otak siapa yang menggantikan posisi Justin. Nah gue mau masuk ke sana nih. Justin Hamner tidak ada. Elkan Bagot tidak dipanggil. Kira-kira starting line up kita untuk menghadapi Arab dan mungkin Australia. Kira-kira seperti apa tuh? Kalau dari Ibu Ngais. Pasti beda ya antara Arab dan Australia. Pasti starting line upnya beda. Karena ada Martin. Paling nggak ada dua pemain yang beda. Di posisi keeper Martin Pais lawan Arab belum bisa main. Begitupun Justin Hamner lawan Arab belum bisa main. Tapi lawan Australia kemungkinan bisa main. Formasi 3-4-3 ya? Formasi 3-4-3. Saya yakin formasi antara 3-4-3 atau 3-5-2. Oh iya terakhir udah mulai ke 3-5-2. Betul. Terakhir STI sudah mulai ke 3-5-2 saat lawan Australia. Eh sorry. Lawan Filipina. Filipina terakhir. Itu sudah mulai ke 3-5-2 ya. Dengan menempatkan Marcelino di tengah. Kemudian di depan ini Rafael Strike dan Ragnar. Ragnar Orat Mahul. Kita mulai dari keeper ya? Ya. Kalau menghadapi Arab. Hernando lah. Tapi banyak yang bilang ya. Mungkin netizen juga atau mungkin Oksi Zoner, Satu-Italian Bisa berk comenz. Nadeo ini lagi bagus loh di Liga 1. Lagi bagus di Liga 1. Tapi di Timnas kan, dalam tanda kutip ya, Kesayangannya ini Hernando. Selama Hernando masih ada, Kemungkinan besar Hernando yang akan dimainkan. Tetap Ernando. Tetap Hernando. Tiga back-nya nih, udah pasti ada Jaijes, sama Rizky Rido. Satu lagi ini siapa nih? Satu lagi ini ada, pilihannya sih ada tiga ya, ada Wahyu Pras. Tapi Wahyu Pras kemungkinan akan jadi cadangan lah, bukan pilihan utama. Ada Ferrari juga ya? Ada Ferrari juga. Dua pilihan yang kemungkinan dipilih oleh SDY ini adalah antara Sandy Walsh atau Nathan. Oh iya, Nathan ya. Dia sempat jadi back di waktu kualifikasi olimpiade, play-off ya, play-off olimpiade. Dan ini Nathan pemain serba bisa ya, back kiri bisa, DM bisa, kemudian center back bisa. Artinya kalau gue berpikir antara dua itu, antara Sandy Walsh atau Nathan. Kalau untuk menghadapi lawan yang seperti Arab Saudi, lebih cocoknya yang mana menurut Bu Nga Is? Kalau gue pikir Sandy Walsh ya. Sandy Walsh ya? Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Karena Nathan dibutuhkan di tengah. Ah, berarti kita ke tengah nih. Kita di tengah berarti ada Nathan dan? Jadi artinya tadi di tiga center back, Sandy Walsh, Jai Ijes, kemudian Rizky Rido. Di tengah, dua holdingnya itu Tom Hai dan juga Nathan. Meskipun Tom Hai belum ada klub ya? Tom Hai belum ada klub, tapi paling tinggi kita kan dia bisa dikatakan punya visi bermainan yang cukup bagi. Profesor. Profesor. Dia foment penting lah buat squad ini untuk menghadapi Arab. Dan di sayap, kalau seandainya Sandy Walsh dimainkan di center back, berarti di kanan Asnawi. Asnawi juga lagi wangi ya? Asnawi juga bagus di Thailand, di Port FC ya? Port FC. Udah satu asis ya? Satu asis. Tadi kita coba cek datanya. Lumayan ya? Dan di kiri ya, ini pasti Verdong ya? Calvin Verdong. Inti ya? Inti dong. Di NSEW Nick Mahan ya? Nick Mahan, itu. Bagus banget. Dan di depan, tiga adalah Rafael Strike sebagai target man. Di sayapnya Ragnar dan Marcelino. Tampaknya tiga itu kayaknya udah nggak tergeser. Itu nggak tergeser lah, nggak tergeser. Kalaupun mereka nanti main 3-5-2 ya, berarti Marcelino-nya diketengahin. Di belakang dua striker itu. Ragnar dan Rafael Strike. Berarti si Marcelino lebih ke free roll ya nanti? Betul. Itu polanya lebih ke 3-4-1-2 ya? 3-4-1-2. Oke. Kalau seandainya STY memainkan dua striker di depan. Kalau menghadapi Australia, berarti keeper Martin Pass ya? Martin Pass. Super Martin Pass. Di belakang kemudian juga ada Justin Hapner. Nah ini pilihan jadi lebih enak. Di belakang Justin Hapner, J.I.Jess, kemudian Rizky Ridho. Berarti Sandy Wolf yang tergeser. Sandy Wolf bisa jadi dia main di sisi kanan. Oh, berarti Asnawi justru. Asnawi bisa jadi yang tergeser harus jadi main di babak kedua mungkin ya. Oh ya, karena untuk menambah energi dan tenaga ya? Betul, betul. Oke, oke. Dan yang di depan sama semua ya? Depan sama. Oke lah. Ini kurang lebih kekuatan tim Nas yang akan menghadapi Arab dan Australia. Gue mau masuk ke Arab Saudi. Arab Saudi ditangani oleh Roberto Mancini. Lati bertangan dingin, Italia aja dibawah juara Eropa kan istilahnya. Dia nanganin Inter Milan, Man City, akhirnya juara di Genggis. Pertama kali sama dia. Arab Saudi seberapa kuat di tangan Mancini ini sebenarnya? Kalau gue melihat di tangan Mancini ini Arab Saudi belum kelihatan ya? Malah belum ya? Belum kelihatan. Sejak dia datang ini persentase kemenangannya baru sekitar 47%. Kalau nggak salah 14 kali tanding, 6 kali menang doang ya? Iya, dan 47% lah sekitar segitu persentase kemenangannya. Dan kita juga bisa lihat, di Piala Asia kemarin ya, memang bisa jadi alasan bahwa tim yang dibawa Mancini ini bukan the winning team yang kemarin di Piala Asia. Oh ya, karena ada masalah ya? Karena ada beberapa pemain yang tidak dilepas kelel. Karena liganya kan masih jalan. Tapi di sisi lain, di putaran kedua kualifikasi juga Arab ternyata tidak juara grup kan? Padahal itu full team ya? Full team. Mereka di bawah Jordania kan? Kalah ya? Meskipun poinnya sama. Dan terakhir kalah, 1-2. Dan mainnya di Arab. Mainnya di Saudi ya? Meskipun stadionnya beda ya nantinya? Ya, mainnya di Saudi. Artinya kalau gue lihat di sini, ada potensi loh kita curi poin di Arab. Oke, bentar nih. Jadi, tunggu dulu. Jadi, menurut Bung Ais, kita ada potensi untuk curi poin? Ada. Gue lihat gini, memang secara statistik ya, secara head to head, ada yang bilang kita 11 kali pertemuan, ada yang bilang 16 kali pertemuan, tapi semuanya sama bahwa kita tidak pernah menang. Belum pernah menang ya, kita bilang bukan tidak menang. Belum, belum. Belum pernah menang. Siapa tahu? Siapa tahu. Kita belum pernah menang dari head to head bersama, menghadapi Arab. Dan baru sekali kita bisa tahan imbang, itu pun di uji coba. Sisanya kita kalah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kualitas Arab dan Indonesia ini memang jauh ya. Arab, saya ranking gue jauh. Arab, 56. Kalau di kali dua juga masih belum ranking nasional Indonesia yang 133. 133, oke. Dari situ memang agak berat. Tapi, dengan kualitas pemain yang kita punya, dengan kepemimpinan coach SDY, untuk bisa nahan Arab, kenapa enggak? Ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena gaya bermain negara-negara Arab, ini kalau kita runtut ke belakang ya, gaya bermain negara-negara Arab ini, kecenderungannya masih bisa kita tahan. Oh, jadi menurut lu kalau timur-timur tengah itu masih bisa ya? Masih masuk akal kita dapat poin. Kita pernah ngalahin Qatar. Iya. Kita pernah ngalahin Bahrain di GBK. Yang terbaru mungkin... Yang terbaru mungkin Kuwait ya? Kuwait kita bisa kalahin. Walaupun ya kalau kita secara ranking, Kuwait sama Arab beda lah. Jauh sih. Nah, itu dia artinya pemain-pemain dari timur tengah ini relatif bisa kita imbangi. Karena pemain-pemain timur tengah ini kan kalau kita lihat, mereka cenderung mengandalkan skill. Cenderung mengandalkan skill dan human error-nya banyak. Ah, itu yang bisa dimanfaatkan ya? Itu yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat lah, kan beberapa kali di Indonesia sudah disiarkan Liga Pro Saudi ya? Iya, disiarkan di? Disiarkan di, ya, MNC Group ya? MNC Group, betul. Ya, itu kita bisa lihat disitu beberapa kali lini pertahanan menjadi masalah buat tim-tim Arab. Human error disitu banyak sekali. Bagaimana mereka fighting spiritnya juga kurang, kadang-kadang ya. Dan juga tingkat etos kerja mereka juga bisa dibilang masih kurang. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk curi poin. Hmm, artinya sebenarnya ada peluang. Tapi menurut lo kalau bisa curi poin, satu apa tiga? Ya, paling masuk akal satu lah. Masuk akal satu ya? Syukur-syukur menang, tapi ya agak berat. Kalau dari segi persentase, kita untuk bisa menang di Arab agak berat ya. Karena Arab sangat serius. Mancini juga gak mau karirnya terancam ya. Kalau seandainya kalah lawan Indonesia, di kandang diri bukan tidak mungkin ini jadi sebuah hal yang buruk buat Mancini. Bisa dipecat ya, jangan-jangan. Bukan tidak mungkin, bisa jadi. Karena Arab kan ini negara kaya dan dia bisa main pecat aja gitu. Dan tadi Mancini ya, Mancini juga sebenarnya udah memantau beberapa pemain kita sebenarnya ya. Setidaknya ada empat pemain yang dipantau ya. Ada Marcelino, ada Hapner, Nathan, sama Ivar ya. Nah itu bagaimana? Berarti Mancini udah tahu kekuatan kita, dia udah mempersiapkan dong berarti. Iya, iya. Pastinya demikian ya. Dan kalau kita lihat juga Mancini ini kan biasanya kalau terakhir lawan Jordan itu dia pakai pola 352 tuh. Oh, tiga back juga ya? Tiga back juga. Walaupun kecenderungannya dia kalau pakai saat bermain bersama Itali kan 4-3-3 ya. 4-3-3 betul. Iya, antara itulah, antara 352 dengan 4-3-3. Di Arab Saudi sendiri ada nggak sih pemain-pemain yang harus kita pantau, harus diwaspadai banget gitu? Ada ya, beberapa Salim Aldousari pastinya. Pencetak gol ke Gawang Argentina. Yang menyamakan skor Argentina ya di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin. Salim Aldousari, kemudian juga Aiman Yahya, Firas Arburaikan juga. Striker ya? Striker. Ini pemain-pemain yang juga harus diantisipasi. Dan juga jangan lupa Saud Abdul Hamid. Pemain back kanan rekutan baru Ice Roma ya. Ice Roma. Jadi kalau kita punya siapa? Jayjes. Jayjes. Penisya. Arab punya Saud Abdul Hamid. Ice Roma. Ice Roma. Juga ini ya, kalau nggak saya nomor 5 tuh Al-Bulaihi ya? Al-Bulaihi. Dia juga sempat di short netizen. Iya, di short netizen karena dia berani nih. Kalau di belak itu center back ya? Iya. Provokasinya ya? Provokasi. Provokasinya. Bayangin, Son Heung Min diprovokasi. Ronaldo diprovokasi. Messi diprovokasi apalagi pemain kita nanti? Ya, ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia ya. Dan gue pikir coachin juga sudah ditanya soal itu ya. Iya, udah. Media-media Indonesia sudah menanyakan soal Al-Bulaihi ini. Dan tentu, kalau kita lihat, para pemain tim nasi Indonesia sejak ditangani coachin ini nyaris jarang sekali meledak emosinya. Cuman sekali yang gue lihat meledak itu di semifinal. Semifinal Sea Games. Oh, Sea Games. Itu yang saat Rahmat Irianto dan juga Reki Kambowaya, Kartu Merah. Oh, itu sih hujan kartu ya? Iya, hujan kartu. Itu yang satu-satunya yang gue lihat pemain kita meledak emosinya di pertandingan. Karena tensinya tinggi banget. Tensinya tinggi. Selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak ada. Kita langsung aja nih, kita langsung singkat aja. Prediksi skor kira-kira. Main di Arab, Saudi. Gue sih... Jumat dini hari. Berharap... Tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. Iya. Gue berharap 0-0 ya? 0-0? 0-0. 0-0 atau satu-satulah. Imbang lah. Seperti Thailand ya? Menahan Arab. Jadi Thailand sempat nahan Arab ya sebenarnya? Di Malaysia ya? Di Qatar ya? Ya, gue berharap imbang 0-0. Karena berada di grup C ini kan berat. Ada Jepang, ada Arab, ada Bahrain, Australia, China. Ini berat. Yang kita bisa adalah bagaimana sebisa mungkin kita nahan imbang Arab, kemudian Australia, dan Jepang di kandangnya. Kalau Jepang agak berat ya untuk curi poin. Australia juga agak berat kalau kita main di sana. Tapi kalau main di Indonesia masih ada kemungkinan. Iya lah, apalagi kabarnya Sintayung juga udah sampai minta pemain untuk pergi umroh dulu. Jadi ada berkah, mainnya juga di hari Jumat. Siapa tahu berkah hari Jumat ya? Siapa tahu ya? Jumat dini hari ya? Jumat dini hari tapi. Itu Arab Saudi ya? Kalau Australia itu, seberapa kuat Australia? Terakhir Australia bantai kita kan? Iya, patuh. Kalau kita lihat gaya main Australia menghadapi Indonesia di pila Asia kemarin ya. Sebetulnya Indonesia secara permainan nggak kalah. Yang kalah jumlah gol. Tapi jauh. Jauh, iya. Ini yang membedakan kita. Secara ball position, kita banyak dipuji. Beberapa kali waktu itu Inggris commentary yang bertugas di sana itu memuji gaya main Indonesia. Ya, tapi sayangnya dengan build up serangan yang begitu bagus, kita final pass ke depannya ini agak kurang. End passing ya? End passing-nya kurang. Dan juga finishing touch-nya juga kurang. Sementara Australia dengan sedikitnya mereka peluang, mereka 4 kali peluang itu bisa jadi goal. Bisa memanfaatkan kelengahan-kelengahan di peran kita. Dan yang paling bahaya buat mereka adalah crossing-crossingnya. Iya, karena pemain-main tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Sebetulnya pemain-main kita juga cukup tinggi. Kalau urusan tinggi badan, gue nggak terlalu khawatir ya. Karena pemain-main kita itu sekarang tingginya udah 1,80-an lebih ya. Yang jadi masalah adalah pemain-main kita kadang-kadang kurang bisa mengantisipasi umpan-umpan crossing itu. Itu yang jadi PR besar dari zaman dulu sampai sekarang tuh kelemahan pemain-main kita tuh mengantisipasi umpan-umpan crossing. Tapi ya lawan Awas Rally kan yang jadi keeper Martin Pads. Oh, jadi lu lebih yakin ya? Lebih pede lah. Lebih pede mudah-mudahan ya kalau nggak bisa bikin kejutan seperti tim nasional Indonesia U23 di pihak Asia. Kita menang ya 1-0 ya? 1-0. Ya mudah-mudahan sih minimal kita bisa seri lah. Seri paling tidak ya? Paling tidak. Australia. Sebenarnya yang membedakan kekuatan ya? Kita ngomong kekuatan. Apa yang membedakan Arab dan Australia sebenarnya? Australia lebih kolektifnya lebih jalan. Kolektifitas permainannya lebih jalan. Sistem permainannya juga lebih rapi ketimbang Arab. Jackson Irvin ya di tengah ini. Ah iya itu. Sebelum lu tanya pemain. Karena gua mau kesana. Gua mau kesana soalnya. Gua jawab duluan. Jackson Irvin ya. Jackson Irvin ini pemain yang gua pikir jadi motor serangan buat Arab ya. Bagaimana dia bisa mengontrol permainan Australia maksud gua. Permainan Australia. Dan dia juga mengendalikan keseimbangan permainan. Ini yang harus diantisipasi. Ada Martin Boyle juga. Striker ya? Striker ya. Ini yang harus diantisipasi oleh para pemain-pemain Indonesia. Sama Harry Sotar. Harry Sotar betul. Yang nganggulin ke Indonesia ya. Tinggi banget itu. Tinggi banget. Tapi emang Jackson Irvin emang harus di note khusus ya. Karena memang waktu pertemuan kita dengan Australia. Kita kalah 0-4. Begitu Jackson Irvin megang bola. Itu bahaya langsung. Bahaya. Itu kayak wah ini udah siap-siap menyerang nih. Iya bahaya ya. Karena kalau kita lihat. Kunci permainannya ada di Jackson Irvin ini. Berarti kita akan melihat head to head antara Jackson Irvin dengan Tom Hai berarti ya. Iya. Kalau gua pikir sih harusnya jangan Tom Hai ya. Tapi si Nathan yang harus mati. Karena Nathan yang harus matiin ya. Nathan harus matikan dia. Sementara Tom Hai biarin dia lebih free. Untuk bisa mengirim umpan-umpan indah ke lini depan. Dan waktu kita kalah 0-4 belum ada Tom Hai. Betul. Belum ada Nathan juga. Belum ada Jay Iges juga. Iya itu. Belum ada Martin Spice. Jadi kita lihat ya. Belum ada Ragnar. Jadi banyak yang belum ada. Bisa ya Pak. Bisa. Jadi artinya untuk kali ini gua yakin. Kalaupun kita kalah nggak se-parah itu. 0-4 ya. Nggak 0-4 juga. Dan gua yakin di GBK ini potensi kita untuk bikin kejutan gede. Gede ya? Gede. Padahal kalau dari head to head kita pernah ya. Kayaknya pernah sih menang sama Australia. Cuma udah lama-lama. Ternyata tahun 80-an. Yang jadi harapan kita kan Australia sekarang ini tidak seperti Australia di beberapa tahun lalu. Itu di 2000-an ya. 2006 lah. Kehill. Kemudian. Harry Kewel. Harry Kewel. Mark Viduka. Sekarang paling Matthew Ryan yang bermain di klub gede ya. Itu pun juga cadangan. Cadangan. Sesisanya ini walaupun mereka hanya dua pemain yang main di lokal. Di klub lokal. Sisanya bisa dikatakan bukan klub-klub yang hebat lah. Dan mereka kebanyakan juga bukan menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Jadi sebenarnya Australia juga udah mulai mengalami penurunan juga sebenarnya. Betul. Jadi itu kesempatan kita. Prediksi deh kita menghadapi Australia. Kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia ya gue juga sih berpikir imbang. Atau kita bisa curi lah. Bisa bikin kejutan. Berarti imbang ya kemungkinannya? Kemungkinan gue berharap dua peran ini paling enggak imbang lah. Arab imbang, lawan Australia imbang. Dari dua poin yang kita dapat di dua match di awal ini kan jadi modal ke depannya. Karena kita masih banyak lawan yang susah ya. Betul. Jepang belum. Jepang. Dua kali lagi? Jepang. Itu yang gue pikir beratnya di Jepang. Itu kayaknya dua kali kalah ya Jepangnya? Ya jangan berharap begitu sih. Ya kalau dari segi realistis ya memang agak berat. Agak berat. Agak berat lawan Jepang baik itu di sana atau main di Jakarta juga berat. Tapi paling enggak dari lima lawan yang kita hadapi itu mudah-mudahan kita paling enggak finish di peringkat tiga lah. Tiga empat. Empat lah. Empat ya paling enggak. Berarti yang lawan Bahain sama lawan China harus bisa kita sikan. Harus menang di Jakarta. Wajib ya? Wajib. Kalau mau finish empat. Karena ya kalau untuk lolos langsung di peringkat satu dua berat. Berat lah. Itu udah jatahnya Jepang ya? Itu jatahnya Jepang dan Australia. Australia Arab ya salah satu dari mereka lah. Jadi gitu ya buat netizen, sobat Ainews dan juga Horizoners. Kalau Bung Ais sih optimis ya. Optimistis. Kita bisa dapat dua poin. Percaya aja dulu. Percaya aja dulu. Dukung aja dulu timnas kita ya. Hasilnya apa ya mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Ya mudah-mudahan paling enggak lawan Arab kita dapat satu poin. Lawan Australia minimal dapat satu poin. Syukur-syukur kalau ada kejutan menang. Amin. Itu langsung gue tutupnya dengan doa langsung. Jadi gitu aja. Jadi mungkin tulis aja di kolom komentar seberapa optimisnya lu. Apakah lu sependapat dengan Bung Ais. Kita bisa mencuri poin dari Arab dan Australia. Tulis aja di kolom komentar. Dan di akhir kata kita harus pamit dulu. Kita nanti akan kembali lagi. Tapi nanti di review ya. Review menghadapi Arab dan Australia. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih.